Hai dari terminal agrobisnis Muntung untuk main elit melakukan start real start go main elit sudah start desa Muntung sebagai titik start menuju tambi sebagai finis kom satu yang tidak terlihat pada pagi hari ini adalah tim KGB juga Liberta Liberta pada Nyuselo kemarin menurunkan Maulidan dan Idan sebagai P5 podium kelima tapi pada pagi hari ini Idan tidak tampak Nusantara hari sudah mulai memacu speednya ditempel oleh Yuga Ilham diikuti Muhammad Ridwan empat rider mulai melepaskan diri dari peleton Aiman Cahyadi melakukan breakaway breakaway keras Aiman Cahyadi ditempel ketat oleh Muhammad Ridwan inilah duel antara Mula dan Nusantara kedudukan pada kemarin masih satu sama pada Trilogi Pedalpedia Dieng ini adalah penentuan siapakah sebenarnya yang unggul menguasai event total Tour de Borobudur pada rangkaian event yang ketiga yang terakhir ini pada event yang pertama seperti yang sudah kami sampaikan adalah pada Tour de Muria Sukun pemenangnya Fikri Aska kemudian pada posisi kedua adalah Sandi Nur Hasan berhasil menempati posisi pertama kemudian posisi yang kedua diambil oleh Fikri Aska dua Mula dan dua Nusantara terus bertarung ini adalah Haris, Muhammad Ridwan kemudian Aiman dan Yuga di belakang peleton jauh kami ada di speed 30 km per jam pada gradien 5% masih Yuga Ilham Firdos yang melakukan tarikan pada titik start ini kami memulai pada elevasi 911 MDPL untuk lokasi di wilayah Jalan Mutung, Ngadirjo posisi masih sama untuk depan Yuga Aiman kemudian Ridwan dan Haris belum ada tanda-tanda peleton belakang yang menyusul leading group tidak terlihat Masih empat rider menjadi leading group dua Mula dan dua Nusantara Masuk pada desa Kenteng Sari inilah rangkaian duel bergensi dari trilogi Tour de Borobudur saat ini adalah event terakhir dari tiga rangkaian event besar Juga Ilham panjang sekali melakukan tarikan belum ada tanda-tanda tergantikan kami masih ada pada stabil speed 25 km per jam terlihat di depan tanjaan menjulang dengklek Masuk pada gradien 8% naik menjadi 10% sepertinya Haris tertinggal Aiman melakukan attack ditempel oleh Ridwan Muhammad Ridwan terus menempel dua Rider Mula Jalanan Clear Jalanan Clear satu Rider Nusantara Murai tertinggal Yuka Ilham lagi di depan kemudian Ridwan dan Aiman Yuka Ilham lagi di depan Aiman menggunakan jersey Aiman menggunakan jersey national camp red and white merah putih tiga Rider terus menjadi leading group sementara Aiman di depan kemudian posisi kedua adalah Ridwan yang ketiga adalah Yoga yang lebih baik Kita akan memasuki tanjakan lagi pada gradien 11 persen. Tanjakan denklek dengan gradien 15 persen, menuju Tambi sebagai titik finish kom 1. Aiman masih di depan, ditempel Ridwan. Rupanya Yuga Ilham terlepas, hanya tinggal dua yang bertarung. Aiman melawan Ridwan. Yuga terlepas, Aiman masih senyum-senyum. Tinggal dua rider di depan. Kami ada di ketinggian 1100 mdpl. Aiman Cahyadi bertarung dengan Muhammad Ridwan. Satu banding satu, mula melawan Nusantara. Yuga Ilham menyusul lagi. Bertiga lagi. Masjad Miko dari mula. 2 banding satu, mula dua, Nusantara satu. Yuga Ilham Firdaus dan Aiman Cahyadi. Untuk Nusantara adalah Muhammad Ridwan. Kami ada di speed 12 km per jam, pada gradien 16 persen. Selamat menikmati. 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 Rupanya Yuka Ilham terlepas lagi Masih terus duel berdua Eman dan Rituan Yuka Ilham terlepas jauh di belakang juga Haris Sinyal terputus-putus Masih terus berlangsung Aiman melawan Rituan Tanjanya luar biasa Sinyal mulai terputus Tanjakannya mengerikan Kami ada di gradient 20% Eman dan Rituan masih melaju pada speed 15 km per jam Terus merangkak pada speed 10 km per jam Seperti diketahui Muhammad Rituan ini adalah Pemegang kom pada Rabu Brutal untuk rute Lost World Sedangkan Aiman adalah pemegang jersey national camp pada kejurnas Banyuwangi Rupanya Rituan terlepas Tidak mampu mengimbangi Aiman 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 lepas sendiri Aiman lepas sendiri Muhammad Rituan terlepas Sudah sangat jauh Masih stabil pada gradient 17% Tanjakan terus menjulang Kita akan melihat Gap waktu dengan Rituan Ini pada posisi kedua bertarung Jaraknya dengan Aiman lebih kurang 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Ada sekitar 12 rider Ini Fikri Aska Bambang Suryadi Kemudian Agung Ali Sabana Ilham Dikri Romadun Odi Purnomo Setiawan Waro Fitrianto Yoga lagi terlepas Tarikannya sangat panjang saat start tadi Di depan kami adalah Odi Purnomo Setiawan juga Waro Fitrianto Ini adalah Pras Prasetyonur Firdaus Ini adalah Abdul Soleh Bandung NIB Abdul Soleh ini juga pernah menjadi Juara di Tur Prambanan Pada dua bulan yang lalu Waro Fitrianto Sudah terlihat Aiman Dari peleton belakang Yang ada di depan adalah Agung Ali Sabana Pada tim independen Tidak menggunakan Jesse Rojai Kemudian ditempel oleh Ilham Dikri Romadun Ada dua independen Satu NIB Bandung Dua Mula Tiga Nusantara Apakah Aiman akan tertangkap Kita akan lihat Waro mulai terlepas Pikri Aska Masih banyak menyimpan tenaga Ada di belakang Bambang Suryadi Bambang Triple B Kemudian Di depannya adalah Prasetyonur Firdaus Di depannya lagi adalah Abdul Soleh Ilham Dikri Ramadun Ilham Dikri Ramadun Sandi Nur Hasan Dan yang Paling depan adalah Agung Ali Sabana Pada peleton Di belakang Aiman Inilah view Pada Lintasan menuju Sambi Tambi Maksud kami Untuk siaran langsung Melalui Instagram Terputus Karena sinyal Sudah Habis Sinyal tidak ada Terlihat Aiman semakin dekat Jarak dengan Aiman Sekitar 10 meter 10 sampai dengan 15 meter Gap waktu Sekitar 7 detik Abdul Soleh di depan Abdul Soleh adalah Pemegang Kom Tour de Bromo Masih terus bertarung Ada 7 rider 2 Nusantara Dua Mula Dua Independen Satu NIB Bandung Inilah view Dari Lintasan menuju Tambi Wow Tanjakan di atas Terlihat Terlihat Pada rest area Bambu Toyo Luar biasa Tanjanya Kita akan masuk Pada gradient 27% Yang paling depan Agung Kalisabana Wih Tanjakannya Luar biasa Menjulang tinggi Motor Motor sampai Gereng-gereng Masuk pada Lintasan Desa Canggal Bambang Bambang Suriadi Ada Di belakang Aiman tetap Jaraknya masih sama Sekitar 10-15 meter Dokиты Menjulang tinggi Kuala Menjulang ping 보시면 Kuala tujuh rider Bambang Suriadi ada yang paling belakang Pras, Soleh Fikri Aska, Ilham Sandi Nurhasan Agung Ali Sabana Tanjakannya hampir semuanya ekstrim Ada di atas 20% Terlihat aiman cahaya di depan Kita akan menunggu Berapa gap dengan aiman Rupanya Bambang Suriadi terlepas di belakang Masih ada Pras Masih ada Fikri Aska Untuk Nusantara Sedangkan untuk Mula Tampak Sandi Nurhasan Dan yang paling depan adalah Aiman Cahyadi Wah penampilan Agung Ali Sabana Luar biasa Tarikannya Wah tanjakannya mengerikan Luar biasa tanjakannya Motor sampai kalah dengan Sepeda ini Masih 6 rider bertarung 2 Nusantara 2 Mula 2 Independent 1 NIB Bandung Luar biasa pertarungannya Kita melihat Di depan Aiman Sudah tinggal 7 sampai 10 meter lagi Apakah Aiman akan tersusul Apakah Aiman akan tersusul View di belakang Luar biasa Bagus sekali 6 rider terus bertarung Pada kecepatan Pada kecepatan 12 km per jam Dengan Elevasi 17 persen Kita ada pada 1479 mdpl Sudah di atas 1000 mdpl Sepertinya Aiman akan tertangkap Sudah 5 Sekitar 5 sampai 7 meter Wah view-nya luar biasa Yang paling belakang adalah Agung Kalisabana Pada nomor punggung 2018 Menggunakan Sepeda Chapter 2 Top view Terlihat apakah Agung Kalisabana Mampu terus menempel Peloton Atau akan terlepas Sementara Aiman Juga belum terkejar Tanjakan semakin Menjulang tinggi Sudah tampak Dekat sekali Dengan Aiman Aiman akan terkejar Rupanya Sebagai tuang tarinya Adalah Eram Dikri Ramadan Sandi Nur Hasan Tolak-tolak melihat Fikri Aska Sebagai Lawannya Yang akan memenangkan Nanti siapakah Yang akan memenangkan Trilogi pada Tode Borobudur ini Semakin dekat Semakin menempel Dengan Aiman Fikri Aska Ada di depan Depannya Agung Dan Pras Mulai terlepas Aiman tertangkap Aiman tertangkap Akhirnya Aiman tertangkap Pras terus berusaha Menempel Peloton Terlepas 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 Aiman juga Terlepas Peloton depan Ada Abdul Soleh Ilham Dikri Ramadan Sandi Nur Hasan Dan Fikri Aska Apakah Aiman bisa Menempel lagi Dengan Peloton Nah pertarungan Nah pertarungan Dede duel Antara Hasan Di Nur Hasan Dengan Fikri Aska Muhammad Fikri Aska Abdul Soleh Wah akhirnya Aiman bisa Terus mengikuti Pesnya Peloton Luar biasa Tanjakan ini Aiman ada Di belakang Peloton Yang di depan Ada Fikri Aska Sandi Nur Hasan Ilham Dikri Ramadan Abdul Soleh Pras mulai Menempel lagi Kita akan Menghadapi Tanjakan lagi Yang lebih ekstrim Inilah Perbukitan Dieng Luar biasa Viewnya Peras duel Dengan Sandi Nur Hasan Prasul di depan Prasul di depan Ditempel Sandi Nur Hasan Fikri Aska Dan Abdul Soleh Kita masuk Pada kawasan Hutan Yang di depan Yang di depan Ilham Dikri Ramadan Pertarungan semakin seru Mencekam Tinggal Empat rider Lima rider Dua Nusantara Siap-siap Tanjakan yang Menggunung Inilah Tanjakan yang Menggunung Yang di depan Sandi Nur Hasan Ilham dan Soleh Mentara Pras di belakang Empat Raider terus berduel Clamber-clamber Indonesia Luar biasa Yang paling di depan Fikri Aska Ditempel Sandi Nur Hasan Abdul Soleh Juga Ilham Tiki Ramadhan Masih empat Raider Terus tanjaan menjulang tinggi Terus tanjaan menjulang tinggi Lima Raider terus bertahan Kita akan menghadapi turunan Kita akan menghadapi turunan Langsung di break oleh Fikri Aska Turunan Tajam Inilah pertarungan ketat antara Sandi Nur Hasan Dan melawan Fikri Aska Untuk merebutkan siapakah orang yang nomor satu Mula Tokah Nusantara Pada trilogi Turde Borobudur Hujan mulai turun Hujan mulai turun Pras mulai meraksa ke depan Abdul Soleh melakukan attack keras Abdul Soleh melakukan attack keras Fikri Aska tertinggal Tiga Raider mulai bertarung Abdul Soleh, Ilham Tiki Ramadhan dan Sandi Nur Hasan Pada speed 35 km per jam Luar biasa tarikan Abdul Soleh Memacu pertarungan Sandi Nur Hasan tertinggal Tinggal Ilham Tiki Ramadhan dan Abdul Soleh bertarung Terus melakukan pertarungan ketat Abdul Soleh Dan Ilham Sandi tertinggal juga Pras tertinggal Duel ketat Antara Abdul Soleh Dengan Ilham Tiki Ramadhan Pada nomor punggung 204 dan 219 Sandi Nur Hasan berusaha terus Mengejar dua Raider di depan Kita sudah melihat Titik finish di depan Siapakah yang akan finish Siapakah yang akan finish Duel seru Abdul Soleh dan Ilham Tiki Ramadhan Akhirnya Ilham Tiki Ramadhan Abdul Soleh Dan yang nomor tiga adalah Sandi Nur Hasan Untuk yang posisi keempat Aiman melakukan break Aiman bertarung dengan Fikri Aska Akhirnya Aiman Nomor empat Fikri Aska nomor lima Nomor enam didukui oleh Pras Inilah Pras Setia Nurvidos Finish nomor enam Agung Ali Sabana di nomor tujuh Inilah Ilham Tiki Ramadhan Yang berhasil Menjuarai Kom satu Pada Torpedal Media Selamat Mas Ilham Makasih Minta doanya untuk kom kedua Semoga bisa juara lagi Yes amin amin Luar biasa penampilan Mas Ilham ini Kom back Dari beberapa bulan kemarin Yang sepataku Mas Ilham ya Wah Apa karena menggunakan jersi independen Ini Mas Ilham Penampilan terakhir Luar biasa Mas Ilham Selamat menikmati